Kota Jogja tak hanya identik dengan kuliner gudeg atau mungkin bakpia, kuliner satu ini juga bisa Anda cicipi dan jadi rekomendasi saat berkunjung ke Jogja, yakni bakmi Jowo-Bah Gito. Perlukasi di Jalani Ageng Nis No. 9, Rejo Winangon, Kecamatan Kota Gede, Kota, Yogyakarta. Kuliner legendaris ini ramai diburu pembeli. Hal yang jadi daya tarik selain makanannya adalah desain bangunan dan ruangan yang cukup unik. Bahkan ada bagian yang merupakan bekas kandang sapi. Seperti apa sensasi makan bakmi Jowo-Bah Gito ini? Yolanda Putri dari Warta Kota akan memberikan informasinya untuk Anda. Silahkan Yolanda. Ya baik Siska, terima kasih dan selamat sore Tibunas. Memang jika membahas tentang kuliner, hasilnya kota Jogja, Kota memimpi banyak sekali kuliner yang sangat lezat. Salah satunya bagi tribunas yang ingin berkunjung ke Yogyakarta bisa mencoba bakmi Jowo-Bah Gito. Bakmi Jowo-Bah Gito ini berlokasi di Jalan Ni Ageng Nis No. 9, Kejawi Namun Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Dan kuliner ini pastinya ramai diburu pembeli. Alasan nama warung ini diberi nama Mbak Gito sebab pemilik warung ini milik keluarga Mbak Gito itu sendiri. Di mana ketika saya mau masuk ke rumah makan tersebut, memang seluruh sudut ruangan di warung ini dihiasi oleh ornamen kayu. Di mana sebenarnya kayu-kayu yang digunakan merupakan bekas dari kandang sapi. Lalu salah satu kramu saja juga mengatakan bahwa ada bagian depan yang memang dahulunya bekas kandang sapi. Namun kini di warung Mbak Gito pun sudah sangat otentik sekali dan nyaman serta bersih. Lalu juga terdapat patung-patung ukiran kayu dengan sentuhan modern sehingga ruangan menjadi lebih indah. Ornamen kayu yang digunakan membuat sensasi ruangan tak lepas dari suasana tradisional Jawa. Ada pun warung Mbak Gito ini dibuat dua lantai dan hampir sepenuhnya bangunan ruangan tersebut dari material kayu. Jadi area ini sangat bersih, nyaman, dengan suasana hangat, dan sangat cocok dikunjungi bersama keluarga, rekan kerja, maupun teman-teman yang lainnya. Dan istimewanya lagi nih Tribunas, ternyata para karyawan di sana atau pelawan pelayan yang bekerja di warung ini memiliki pakaian seragam atau pakaian khusus yang diwajibkan oleh pemilik warung. Pakaian yang dikenakan ialah pakaian dengan kain lurik sebagai pakaian tradisional Jawa. Nah, Ribunas, saya mencicipi satu porsi Jawa Mbak Gito yang dibanderol dengan harga Rp32.000. Terdiri dari mie kuning berukuran cukup tebal, suiran daging ayam kampung, dan cacahan kubis yang direbis dengan kuah gurih. Menariknya, setiap pesanan Mbak 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 Godok dimasak satu persatu menggunakan agro tradisional. Agro sendiri merupakan jenis tungku tradisional yang terbuat dari tanah liat. Proses masak tradisional ini membuat aroma Bami Godok semakin menggugah selera. Ketika disantap, tekstur mie terasa kenyal dengan rasa bawang putih yang kuat pada kuahnya. Disajikan dalam keadaan hangat, hidangan ini memang cocok disantap sambil menikmati suasana malam yang syadu di Yogyakarta. Nah, bagi tribuners yang suka pedas, mie Godok ini akan semakin nikmat disantap setelah ditambah potongan cabai rawit yang telah disediakan di atas meja. Antara seluruh menu di Mbak Mijowo Mbak Gito memang disajikan dengan rasa cita rasa asin dan manis yang cukup kuat. Lalu di rumah makan tersebut tidak hanya menyajikan Mbak Mijowo, ternyata juga menyajikan mie magelangan, minuman saparela, dan lain-lain. Bagi tribuners yang ingin mengunjungi Mbak Mijowo Mbak Gito, bisa datang mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Begitu sih, Siska. Oke, baik. Terima kasih Yulana Putri atas informasi.